Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke langsung saja ya Kali ini saya mau Memberikan tutorial ya Cara nembak wifi Menggunakan Router tenda Untuk tipenya Tenda F3 Mungkin kalian semua sudah sering mendengar Bahkan Bisa dibilang Produk ini produk yang agak lama ya Tapi dari segi fitur Produk ini tenda F3 ini Gak kalah dengan Tipe-tipe lainnya ya Gak kalah dengan Merek-merek lainnya karena Tenda F3 ini Dengan harga yang terjangkau Harga yang murah dan Yang saya suka adalah Dari segi fiturnya Memiliki fitur yang Bisa dibilang mumpuni ya ini ya Ini bisa kalian cek Bisa kalian lihat Tipenya Kenapa ini agak kotor teman-teman Karena ini barang yang baru datang Langsung dari Cina ya Minusnya hanya Tanpa box Jadi gak ada boxnya Gak ada buku panduan Untuk kelengkapannya hanya router dan Adaptor saja Apabila kalian yang Tanya ya Yang ingin membeli Bisa cek di deskripsi Saya sediakan di bawah Toko online shopnya ya Bisa kalian Order di sana Untuk cara settingnya Kali ini saya akan Memberikan Cara yang Gampang lah Yang umum lah ya Yang gak usah ribet-ribet Apalagi yang menggunakan laptop Jadi Saya mau tester Nembak wifi Cukup dengan handphone saja Handphone android ya Khususnya ya Jadi gak perlu Pakai laptop Karena gak semua orang juga Memiliki laptop atau PC ya Caranya simple sekali Nanti saya sediakan disini ya Untuk rekam layarnya Kalian cek saja Kalian pantau Ini barang yang baru datang ya Teman-teman Ada banyak sekali Kalian yang mau order banyak Monggo silahkan ya Linknya ada di deskripsi Dan yang pasti ya Untuk dari segi kondisi fisik ya Kondisi fisik seperti ini teman-teman Jadi gak Bisa dibilang Mulus 100% ya Tapi jangan khawatir Setiap ada pengiriman Ada pesanan orderan Barang Dicek dahulu oleh QC ya Oleh kuantiti kontrolnya Terlebih dahulu Dicek semuanya Hingga Layak untuk dikirim Pastinya ya Untuk Fisiknya sudah Sudah Gak usah Tanya kok Agak Beret Kok agak Ada item-itemnya Agak bagaimana Namanya juga Barang second Dan harganya pun Murah sekali ya Murah sekali Bisa Dicek Dibawa Di toko nya langsung ya Nanti saya sediakan Dibawa Seperti ini Seperti ini Kalau dari belakang Bisa Dicek Ini ada Empat portland ya Satu Dua Tiga Empat Ini yang Empat ini Mode One Lalu ini Socket Power Adapter ya Yang masuk Disini Lalu ini Tombol Wifi Atau reset Jadi wifi Itu bisa kalian Matikan disini ya Wifinya Kalian hidden Disini Atau tombol reset Kalau tombol reset Kalian tekan agak lama Ini ya Tombolnya Ini pakai tangan saja Bisa kok ini Pakai kuku bisa ini Gak perlu pakai jarum Atau klip ya Untuk fitur-fiturnya Teman-teman Fitur-fiturnya Yang paling penting ya Ini Memiliki 4 mode Teman-teman 4 mode Yang pertama Mode router Lalu yang Kedua Mode repeater Yang ketiga Mode WISP Yang keempat Mode AP Atau access point Kalau untuk mode Repeater Dan WISP Kalian sudah paham lah ya Umumnya ya Karena saya Jauh sebelumnya Itu di channel saya Banyak video Mengenai Masalah router Mode repeater Dan WISP Itu Bisa nembak Wifi Tanpa kabel Jadi gak perlu Pakai kabel Lain Atau apapun Gak ribet Lalu untuk Antena Router Genda F3 Ini Memiliki 3 antena Yang masing-masing Antena Dengan Kapasitas 5 DBI Lumayan ya Jadi totalnya 15 ini 555 Ada 15 ini 15 DBI Bisa dibilang Jarak Tangkapnya Dan jarak Pancarannya Juga Oke lah Mantap lah Apalagi Sekarang Keluaran tenda Yang Antenanya Lebih banyak lagi Wah Lebih ini ya Lebih ngeri lagi ya Jadi seperti itu Oke Sekarang Saya akan Menghubungkan Adapternya Ini ke Stop Kontak Listrik Biar gak Ngoceh Terus Dari Tadi Saya Hubungkan Dahulu Ini ya Oke Saya Hubungkan Ke Adapter Sini Ini gak ada Tombol on off Jadi Sekali Colok Langsung Auto Ini Nyala ya Warna Hijau Oke Jelas ya Nanti Indikator Wi-Fi Nyala Jangan Khawatir Teman-teman Ini juga Ada segelnya Oke Langkah Awal Yang harus Dilakukan Langkah Awalnya Kalian Perhatikan Kalian Simak Ini Saya Reset Terlebih Dahulu Biar Aman Saya Reset Tekan Dan Tahan Agak Lama Saya Gunakan Kuku Saja Oke Coba Saya Tahan Satu Dua Tiga Kalian Bisa Lihat Indikator Reset Nah Ini Bertahan Lama Itu Nyala Semua Kalian Bisa Perhatikan Nyalah Semua Apabila Sudah Tinggal Tombol Kalian Lepas Saja Oke Saya Taruh Disini Yang Enak Nanti Disini Rekam Layar Kalian Perhatikan Saja Tanpa Menggunakan Laptop Atau PC Saya Gunakan Handphone Saja Kalian Simak Oke Langsung Langsung Saja Teman Teman Pertama Hubungkan Dengan Wifi Tenda Kalian Bisa Lihat Nama SSID Tendanya Di Belakang Router Di Bagian Bawah Ini Tenda 9F 7508 Saya Hubungkan Disini Tidak Di Password Tanpa Password Ini Ada Notif Login Kejaringan Wifi Tenda Blah 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 Otomatis Masuk Ke Halaman Tendanya IP Default 192 168 01 Oke Sampai Disini Coba Saya Scroll Kebawah Disini Ada Tiga Pilihan PPP OE Dynamic IP Static IP Oke Ya Saya Pilih Yang Dynamic IP Jadi Checklist Disini Untuk Nama Wifi Biarkan Saja Terlebih Dahulu Bisa Kalian Rubah Nanti Juga Apa Apa Ya Langsung Oke Saja Tampilannya Seperti Ini Ini Tidak Ada Internet Ya Teman Teman Masih Belum Ada Internet Langsung Saja Ini Tampilan Desktop Nya Mana Ya Kok Agak Bingung Saya Disini Ya Ini Tampilan Desktop Kalau Kalian Pake Browser Google Chrome Firefox Atau Dan Lain Lain Bisa Menggunakan Mode Desktop Ya Chrome Firefox Dan Lain Itu Enak Tampilannya Lebih Luas Lagi Oke Gak 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 Langsung Saja Disini Biar Gak Ripet Langsung Saya Masuk Ke Wireless Repeating Disini Ada Empat Opsi Ada Empat Opsi Disable WISP Universal Repeater AP Disini Saya Pilih Yang Lembak Menggunakan Universal Repeater Saya Checklist Universal Repeater Jadi Mode Repeater Ini Saya Mau Nembak Wifi Yang Ini Jajalah Kartan Net Ini tester Wifi Kartan Net Saya Tembak Ini Tanpa Kabel Kalian Bisa Perhatikan Saja Disini Diminta Untuk Memasukkan Password Oke Saya Masukkan Password Terlebih Dahulu Kalian Pilih Yang Ditembak Ya Oke Sudah Jelas Mana Yang Ditembak Sasarannya Target Kalian Checklist Lalu Masukkan Password Apabila Sudah Langsung Scroll Ke Bawah Kalian Klik Tombol Oke Warna Orang Ini Oke Oke Saya Klik Ya When You Unable The Universal Rebooter Mode The Router Reboot After Router Finish Blablabla Tenda Wifi Dotcom Jadi Ini Setelah Kalian Klik Oke Ini Warna Hijau Ini Itu Otomatis Router Akan Reboot Merestart Kalian Perhatikan Di Layar Router Kalian Perhatikan Routernya Saya Klik Oke 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 Proses Rebooting Please Wait Kalian Lihat Indikator Kalian Perhatikan Disini Otomatis Masuk Ke Wifi Yang Terhubung Sebelumnya Kartanet Ini Saya Coba Untuk Pindah Ke Tenda Kita Cek Dahulu Untuk Routernya Oke Indikator Wifi Sudah Lancar Dapet Deep Saya Pilih Ini Tenda Tidak Saya Password Tanpa Password Ini Sudah Terhubung Sudah Terhubung Oke Sekarang Sekarang Saya Coba Untuk Tester Di Youtube Oke Ini Ini Ya Saya Coba Untuk Yang Video Smelly Patcher Sebentar Saja Biar Tidak Kena Lampu Kuning Dari Youtube Saya Lewati Sebentar Oke Lancar Ini Teman Teman Oke Saya Stop Saya Home Saya Tes Sekali Lagi Speed Test Menggunakan Mode Repeater Sekarang Sudah Mulai Naik Teman Teman Kecepatan Internet Berjalan Diangka 26MB Kecepatannya Speed Test Master Pro Aplikasi Premium Aplikasi Berbayar Oke Ini Kecepatan Unduhnya 26 Dan Unggahnya 24 Alhamdulillah Mantap Oke Jadi Seperti itu Cara Nembak Wifi Menggunakan Mode Repeater Kalau Untuk Sebelumnya Yang Kalian Ingin Menggunakan Nama Wifinya Bukan Tenda Seperti Tadi Itu Bisa Jadi Di awal Tadi Kalian Bikin Aja Nama Wifinya Dan Bawanya Password Tinggal Oke Lalu Hubungkan Lagi Ke Wifi Tadi Yang Kalian Buat Cuma Seperti Itu Aja Sangat Gampang Sekali Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Lompong 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 Thank you